Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, di malam hari bergadang ada cerita horor di stadion itu. Ceritanya begini. Seperti biasa sebelum saya dan tim masuk, kita harus menunggu di korong stadion sambil menunggu tim tamu beras uji coba lapang. Selesai uji coba lapang, tim tamu jam 7, kita akhirnya bisa diperbolehkan masuk jadi jam 8 malam. Seperti biasa, saya dan tim persiapan buat pasang koreo, pasang tiang, belum ada hal-hal yang aneh atau menunggu kita, tapi kita fokus terus mempersiapkan simulasi buat pertanyaan besok. dan simulasi pun terhenti jam 10 atau setengah 11 malam karena hujan makin deras. saya dan tim bertuduh di lorong bawah di tribun. Di situ keadaannya emang gelap ya. Saya emang tiap bugadang pasang koreo sematin, di stadion itu tuh tidak ada lampu, dimatiin semua sama pihak pengolah stadion. Kita pun paling inisiatif sendiri bawa lampu serot satu. Dan pas ada kejadian pertama, pas kita menunggu di lorong tribun itu, saya mendengar suara-suara di bawah tribun sebelah kiri ada suara anak kecil yang berari-rari. Saya pun langsung menulis ke kiri. Sebas datangin, terus disorot sama lampu tuh tidak ada apa-apa. Dan sekarang waktu saya berdiri di atas lapangan, saya mendengarkan suara-suara yang aneh. Pokoknya di tempat di belakang keringat saya, ada suara kayak gini. Saya pun refleks kaget kan. Saya nggak mau pikir itu yang lain-lain. Takutnya kan saya pikir, oh itu anak-anak paling yang lebih dayut. Tapi adalah dua kalinya suara itu muncul, tepat belakang saya pas saya menoleh, saya melihat tinggi, besar, tepatnya paling ada saat atap stadion. Saya pun seketika terkejut dan lari, memanggil tim ke bawah, temenin saya di bawah, jangan saya sendiri ya. Setelah mungkin mau larut malam-malam, itu tepatnya jam 1, jam 2-an. Saya lagi, hujan udah reda ya. Saya lagi santai sama tim bersirat dulu. Terus tiba-tiba ada kakek-kakek. Kakek-kakek jam 1 sampai jam 2-an lah kalau nggak salah. Kakek-kakek itu menghampiri saya dan berbicara. Sosoknya seperti, sama seperti manusia. Beliau ngobrol sama saya, ternyata kutip itu, orang atau yang lainnya saya nggak tahu. Soalnya kalau dipikir pakai logika, jam 2 subuh ada kakek-kakek di dalam stadion. Siapa? Ngapain? Tapi saya pikir itu kan, manusia. Habis ngobrol sama saya, saya meranyakan lagi apa di sini. Kata saya lagi simulasi koreo. Ya kakek-kakek itu bercerita. Ya udah, di sini nggak apa-apa. Masa jangan aneh-aneh, jangan berisik, jangan sombral. Terus kakek-kakek itu nggak lama. Jadi kita semua ke arah selatan. Saya menolak lagi ke arah selatan. Saya mencari kakek itu, nggak ada. Nggak tahu. Sosok apa, teman. setelah kedatangan kakek-kakek itu, banyak suara-suara yang muncul di, di tempatnya, di lantai 2 tribun. Di utara, di timur, di selatan, di VIP. Banyak sekali suara-suara. Tapi, saya dan tim tetap fokus aja. Fokus buat, buat, memasang koreo ini. Ada, kejadian, unik juga. Pas, Tepα, terima kasih. Terima kasih.